What's up Espo fans, welcome back to Time Out! Tanggung-tanggung nih, mereka baru saja merekrut salah satu point guard terbaik menurut gue di Indonesia Yaitu Arief Hidayat Udah banyak banget orang yang penasaran, kira-kira Arief akan berlagu kemana ya setelah kita tahu BTN Ciasat Indonesia tidak akan tampil lagi di EBI musim mendatang Dan Arief pun sempat terpanggil ke tim nasional Indonesia, tapi ternyata gue gak tau apa yang terjadi Dan akhirnya Arief kemarin ini baru saja mendarat di Prawira Bandung Dan sudah langsung siap berlatih nih dengan tim barunya Gue jujur udah tahu gosipnya sekitar 2 hari yang lalu, tapi gue gak enak lah Selalu gue jaga privacy, gue gak akan nge-posting sesuatu kalau belum diberitakan secara resmi Jadi gue respect kepada semua tim, pasti kalau ada bursa pemain gue akan nunggu sampai resmi Baru gue kabarkan atau buat videonya So, Arief Hidayat, wow Ini salah satu pilarnya BTN Ciasat Indonesia musim lalu di ABL Wah, Prawira sangat beruntung sekali mendapatkan seorang Arief Hidayat Yang menurut gue udah mateng banget nih, umurnya 28 tahun Pengalamannya dapat menit banyak bermain di ABL, di crunch time juga untuk Ciasat Indonesia So, Arief ini satu pemain yang akan sangat berpengaruh banget untuk Prawira Bandung Dan gue yakin dia bisa membawa Prawira Bandung melangkah jauh di ABL musim mendatang So, Prawira Bandung loaded banget backcourtnya Gila, ini mau main, ini lari terus kayaknya main small line up Mungkin Coach Gibi musim mendatang ada Danny Ray, Hans Abraham, Divta Pratama Gue gak boleh lupa juga ada Januar Kuntara Wah, ada Raymond Syariputra Kalau ada yang gak kesebut gak tuh Tapi yang pasti solid banget backcourtnya semua pemain Prawira Bandung So, kita juga gak boleh lupa masih ada Suryadin, masih ada Reza Guntar Jadi bener, Prawira Bandung udah sangat siap banget gue lihat nih untuk mempersiapkan musim mendatang Apalagi dengan sentuhannya Coach Gibi Gue yakin backcourt-backcourt ini kita tahu akan sangat bagus banget sih mainnya di musim mendatang ini Dan sekarang untuk Prawira Bandung PR-nya adalah Ya, mereka tinggal harang memilih siapa nih yang akan mereka pilih untuk pemain asing Karena ini pasti mereka akan mencari seorang pemain asing yang dominan di pain area Menurut gue yang tingginya 2 meter Karena kayaknya mereka sedikit masih kurang di posisi big man Jadi itu mungkin yang akan dipilih oleh Coach Gibi Dan juga yang pasti mungkin satu lagi pemain wing yang bisa nembak kali ya Yang 3 point-nya bagus, jadi nanti point guard-nya atau guard-guard-nya Prawira tinggal servis aja Tinggal ngoper keluar Tapi ini sangat menarik banget menurut gue dengan datangnya Arief Hidayat ini jelas Memperbesar kesempatannya Prawira Bandung untuk mungkin juara di IBL musim mendatang Gue suka banget dengan permainannya Arief, orangnya juga sangat pintar Dia kalau-kalau udah lulus S2 ini Arief Jadi bener-bener dia tuh karena udah bisa fokus banget dengan basketnya Kita tahu setelah dia fokus dengan basketnya musim lalu di challenge terbukti Dia bener mainnya bagus banget sih Jadi wah semangat banget sih gue menonton IBL Apalagi tim Prawira Bandung musim mendatang Ini kompetisinya semakin menarik aja Setiap tim semakin gencar mempersiapkan dirinya Nanti kita tunggu nih masih ada beberapa pemain lagi Mungkin yang bisa saja juga melakukan perpindahan tim Kita tahu juga beberapa pemain setapak Seperti Widi, Rizky Effendi, ini kita belum tahu nih Kemana pindahnya Dan gosip-gosipnya sih Kalau gue denger-dengar mungkin ke NSH Tapi kita tunggu aja kita beritakannya nanti aja Pas kalau memang sudah resmi Dan juga ada yang nanyain gue mungkin Firman Nah setahu gue Firman itu tuh akan pensiun Dan akan bermain basket lagi setelah kemarin ini bersama Chelsea Indonesia So kayaknya itu aja ya Wisnu, Wisnu gue gak tau nih Wisnu lagi di Bali Kemarin ini bersama Brandon Jawato Gue gak tau apakah dia akan bermain di IBL atau tidak Masih mendatang Kita tunggu aja Ini masih sekitar hampir 3 bulan lagi ya Masih untuk IBL Jadi pasti masih banyak perpindahan Tapi gue pengen tau pendapat kalian Bagaimana nih tentang masuknya Arief Hidayat ke Prawira Bandung Apakah ini cocok permainannya Arief Nanti di Prawira Bandung kita tahu Coach Gibi suka bermain cepat nih Dan Arief tuh kalau lagi transisi juga Wah gokil banget sih Gue udah bagus banget dalam transisi juga So menurut gue sih Prawira Bandung mendapatkan seorang pemain Yang berkelas banget Dan gue yakin Arief ini akan membawa pengalamannya Dan membagikannya ke para pemain mudanya Prawira Bandung juga tahu Memang Prawira Bandung berisikan banyak kali pemain muda So Men Gak sabar mau lihat preseason IBL Walaupun gak ada Tapi gue yakin ya Kayaknya akan bermain sparring Gak sabar sih Mau lihat kombinasinya Guard-guardnya Prawira Bandung sih Itu gokil banget sih Backcourtnya mereka bisa jadi Backcourt yang paling kenceng mungkin sih Di IBL nanti sih Kalau gitu guys Itu aja video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace